Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghabiskan waktu bertahun-tahun sinin itu masinin jadi sebagian para ulama klasik dulu itu untuk menguasai sebuah adab mempelajari sebuah adab itu mereka rela safar bertahun-tahun bukan satu hari bukan dua hari bukan tiga hari bertahun-tahun hanya untuk apa? untuk belajar adab untuk bisa senyum bisa senyum, lemah lembut santun itu nyarinya jungkir balik itu datang ke A datang ke si B makanya sebagian teman-temannya Abdullah bin Mubarak itu kaget ketika Ibn Mubarak mau safar mereka bertanya kepada Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar alim orang punya akhlak orang punya adab Abdullah bin Mubarak itu alimnya itu luar biasa Abdullah bin Mubarak hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT suatu saat Abdullah Mubarak mau pergi ditanya sama teman-temannya mau kemana? kata Abdullah bin Mubarak ilal Basrah saya mau pergi ke Basrah ke Iraq faqilalahu manbaki ngapain jauh-jauh ke Basrah dan kita tahu Abdullah bin Mubarak itu di khurusan jadi ngapain dari khurusan mau ke Basrah kan jauh banget ngapain emang ada siapa sih disana emangnya gak cukup disini antum kan udah ulama antum udah ngerti hadith antum sudah ngerti fikir ngapain lagi pergi ke Basrah apa kata Ibn Mubarak saya mau ketemu Ibn A'un seorang ulama ngapain ketemu beliau aku mau belajar akhlaknya Ibn A'un dan aku ingin mempelajari adabnya Ibn A'un subhanallah aku gak nyari hadith gak nyari fikir aku mau belajar adab aku mau belajar lemah lembut mau belajar kesantunan mau belajar etitude mau belajar bagaimana punya sifat rahmat bagaimana biar gak emosi bagaimana adab kepada Allah bagaimana adab kepada Rasulullah SAW bayangkan berangkat ke Basrah Masya Allah jadi kalau kita belajar kitab adab cuma ke Jakarta blok Kemsker gak ada apa-apaannya atau dari mana kurosan kan enggak ada yang dari kurosan disini ada enggak saya kasih tas-tas saya langsung siapa yang dari kurosan gak ada gak ada paling ada yang dari Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Bokasi Tangerang cuma segitulah gak ada apa-apaannya kurosan ke Basrah usul belajar adab dan yang belajarnya bukan bukan yang apa yang ngomongnya gak karuan ini belajar Abdullah bin Mubarak ulama makanya jadi 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 mereka punya akhlak yang indah itu belajar bukan bakat semata maka walaupun dijelaskan para ulama adab itu bakat atau belajar sih ada yang bakat ada yang belajar dan yang bakat pun kalau gak di asah itu gak jadi dengan sempurna Abdullah Mubarak bisa luar biasa itu karena belajar makanya Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna mengatakan aku melihat bagaimana para sahabat lalu aku melihat bagaimana Abdullah bin Mubarak maka kesimpulannya banyak para sahabat tidak lebih utama daripada Abdullah bin Mubarak kecuali mereka pernah mendampingi Rasul dan berperang bersama Rasul artinya sebagian sahabat Nabi kalau tidak pernah mendampingi Nabi atau tidak pernah berperang dengan Nabi SAW itu sama aja dengan Abdullah bin Mubarak artinya level level Abdullah bin Mubarak itu sahabat cuma yang jadi kendala beliau gak pernah lihat Nabi dan beliau gak pernah berperang dengan Nabi SAW karena beliau lahir setelah Nabi SAW wafat adapun hatinya itu sebersih para sahabat kesantunannya sebersih para sahabat solatnya kayak para sahabat tahajudnya kayak para sahabat puasanya kayak para sahabat lemah lembutnya kayak para sahabat subhanallah Abdullah bin Mubarak rahimahullah kenapa berangkat ke Basra belajar adab sedangkan banyak diantara kita meremehkan makanya gak ada perubahan gak ada perubahan dari lisannya gak ada perubahan dari akhlaknya gak ada perubahan dari etitudnya mereka berangkat makanya kata Hasan Basri ulama dutu safar hanya belajar adab belajar akhlak adab kepada Allah adab kepada Rasulullah lalu adab kepada sama umat Islam itu memang dicari sama mereka dipelajari perubahan itu gak gampang tidak ada jalan instan menuju perubahan jadi ini yang susah teman-teman kalau merubah penampilan itu lebih mudah yang susah itu merubah perangai merubah karakter merubah etitude merubah sikap itu yang susah merubah penampilan gampang dibanding merubah itu atau mau merubah penampilan sesuai dengan sunnah itu satu hari jadi satu hari jadi bagi yang ikhwan tinggal beli baju koko celana panjang diatur bagi akhwan tinggal beli jilbab atau hijab atau mungkin cadar selesai masalah tapi merubah yang keras jadi lembut itu kan yang tahunan sebagaimana merubah makan pakai tahan kiri ke tangan kanan itu susahnya minta ampun yang gak pernah senyum jadi senyum itu kan susah jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT mereka belajar selamat menikmati